Bertempat di halaman kantor Kerapatan Adat Negeri Pauh Sambilan, Kecematan Kuranji, 15 sasak silang ambil bagian dalam festival silat tradisi. Tidak hanya silat tradisi, juga ditampilkan ragam kesenian tradisional lainnya. Dinas Pendidikan Kota Padang yang memfasilitasi kegiatan yang diinisiasi oleh pokok-pokok pikiran anggota DPRD Padang, Yandri. Yandri berharap kegiatan ini semakin terus memotivasi anak sasian di masing-masing sasaran untuk terus melestarikan sedih tradisi dalam hal ini silat. Alhamdulillah kita bisa telah mengaksikan bersama. Begitu atosiasnya anak sasian silat tradisi di sasaran. Ini kan baru tiga tampil, seolah sampai ke lima belakang. Kita akan melihat variasi-variasi silat yang akan ditampilkan. Itu yang namanya tradisi. Jadi sesuai dengan anggaran tadi, kita akan enggak satu orang di DPRD Kota Padang. Dan 190 sekian juta ini. Ya, yang lain-lain juga nanti insya Allah itu 2025 lagi. Insya Allah Januari 2024, pokok-pokil anggota Dewan bisa dimasukkan dalam pembinaan. Ya, silat-silat tradisi yang ada di sini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yofi Krislova mengatakan, festival yang digelar merupakan salah satu upaya dalam pembinaan generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam narkoba, tauran, LGBT, serta perilaku yang menyimpang. Selama ini, Dinas Pendidikan juga telah melaksanakan kegiatan setiap selasa pada pekannya. Sebagai Hari Keminangkabawan, dengan terus banyaknya peran aktif sasaran dengan berkolaborasi bersama anggota DPRD Padang, seperti yang dilakukan oleh Yenri dari fraksi PAN DPRD Padang, dinilai akan memperkuat pelestarian seni tradisi. Kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang memunculkan seni-seni tradisional. Alhamdulillah malam ini melalui silat tradisi yang digagas oleh Pak Yenri, kita sudah mencoba menguntir kembali batang terang. Kenapa kami katakan demikian, selama ini anak-anak generasi muda, khususnya generasi milenial, generasi Z, banyak yang sudah lupa dengan sejarahnya. Nah, kita berharap melalui silat tradisi ini, energi positif mereka itu disalurkan kepada hal-hal yang positif. Contoh dengan silat tradisi atau silat prestasi. Nah, salah satu bentuk silat tradisi ini, kalau kita lihat ada 15 sasana yang menampilkan malam ini, itu berbeda coranya. Dengan sasana atau tempat apa ini ya, sasana silat yang 15 ini menampilkan hal-hal yang berbeda, tidak sama semuanya. Kalau kita lihat sudah tiga penampilan yang melahirkan penampilannya itu berbeda semua. Jadi kita berharap ke depan. Kita bersama dengan DPRD, bersama tokoh masyarakat, sesama oleh pendekat, itu mengembangkan bagaimana anak-anak kita ini mengetahui dengan sejarah utama silat tradisi. Beberapa peragaan silat oleh anak sasian dari sasaran yang berbeda, cukup mengundang decak kagum dari pengunjung yang hadir. Musli Febrius, Padang TV Terima kasih telah menonton!